Pengen selfie kan disana? Kita langsung ajak pemirsa ke jembatan kerang Kira-kira seperti apa menampakannya Kita sama Bungayu yang sudah siap selfie Di jembatan kerang di kawasan Koja Bunga bagaimana sebenarnya Kondisi jembatan yang ada disana saat ini Bunga Halo Pandi Lofi, saya sedang asyik bersuap foto Atau selfie nih Di salah satu jembatan yang unik Jembatan ini letaknya Adalah di jalan Bundungan Melayu Koja, Jakarta Utara Saya simpan HP saya dulu ya Karena tadi saya sempat asyik untuk berfoto-foto disini Bisa dilihat Pandi Lofi Jembatan ini memang bentuknya unik sekali Tepatnya ini adalah di Gang Haji Ramdhani Dan untuk jembatan ini Dengan panjang sekitar 7 meter dikang kali 1,5 meter lebarnya Ini dibangun seperti menyerupai Kerang karena Bisa dilihat di sebelah kanan saya Ini Jembatan ini seperti diseliputi Dengan kanopi yang berbentuk seperti kerang Dengan dihiasi kombinasi warna Yaitu ada warna hijau dan juga kuning Karena seperti kita ketahui Jakarta Utara ini Seperti dikenal dengan makanan kerang Seperti kerang hijau Hmm Kita ngobrol di siang hari ini Pasti untuk makan siang Kita lapar untuk memahas Makanan kerang Namun ngomong-ngomong nih kita akan tanyakan dulu Konsep jembatan kerang ini awal mulanya dicetuskan seperti apa sih Kita langsung tanyakan saja kepada ketua RT yang ada disini dengan Bapak Asmaruddin Halo Bapak selamat siang Selamat siang Bapak Asmaruddin bisa dijelaskan enggak Pertama kali Bapak mencetuskan adanya konsep jembatan yang berbentuk seperti kerang ini Kalau konsepnya mungkin bukan saya yang buat ya Tapi saya mengajukan Karena jembatan saya ada yang Sudah reot Salah satu jembatan disini Jadi kami mengajukan untuk dibuatkan jembatan Ke SDA Tapi saya enggak tahu konsepnya seperti ini Yang jelas ini konsep sudah ada Dan sudah dibuat oleh Mungkin Pemda ya saya enggak tahu Dapatlah seperti ini Jadi memang awalnya karena jembatan ini sempat reot gitu ya Jadi untuk keamanan langsunglah dibentuk Dengan keamanan ini Nah sudah berdiri sekarang nih Pak Responnya seperti apa sih warga di sekitar sini Pak? Kelihatannya sih responnya bagus ya Karena setiap di akhir-akhir pekan biasanya rame Yang datang sini untuk selfie segala macem lah Ada ibu-ibu segala macem datang sini gitu Termasukkan anak sekolah Kalau pulang sekolah itu biasanya pada selfie disini Bapak sudah selfie belum Pak? Hah? Sudahlah Sudah sempat di posting di sosial media juga Pak? Sudah 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 ada beberapa sosial media yang meliput juga Bapak ini pasti Bapak sebagai Ketua RT juga Mungkin bisa menghimbaukan kepada warga Karena ini sudah berdiri juga kan Pak Nanti harapannya seperti apa gitu Pak? Ya saya berharap sih Sama-sama lah kita jaga gitu kan Apalagi kalau nanti mungkin Mudah-mudahan sih semua jembatan diganti seperti ini gitu Saya berharap seperti itu gitu Karena untuk keamanan anak-anak juga Jalan juga gitu kan Jadi keamanan pengguna jembatan ini Biar aman Kalau seperti ini kelihatannya aman banget Karena ini cukup nyentrik Pak Setelah saya melihat tadi sepanjang jalan Di koja ini Pak Lalu Pak Sebagian warga yang ada di kelurahan sebelah Mungkin bertanya-tanya Gimana sih caranya membangun Dengan bentuk jembatan Seperti mungkin biar nantinya Mereka akan membangun sebelah juga Pak? Sebenarnya sih bisa diajukan gitu bisa Sebenarnya lewat-lewat-lewat Lewat pengajuan musyawarah pembangunan Bisa lewat situ gitu Cuma kebetulan saya waktu itu cuma Ya dibilang RT Soleh lah hadiahnya Hadiah RT Soleh Terima kasih atas waktunya ya Pak Apalagi sudah memasuki siang-siang ini Pak Bau kerang gak sih Pak? Ini mau makan siang Pak Terima kasih Bapak Asmaruddin Nah Pandi Lofi itu tadi Perbujakan kami dengan Bapak Asmaruddin Tadi yang menceritakan konsep kerang itu sendiri Karena memang dari Pemprov DKI Jakarta ini Kami juga sempat mengetahui Informasi yang kami dapatkan adalah Mereka ingin membangun sesuai dengan Iconic daerahnya masing-masing Seperti yang ada di Jakarta Pusat Kita pertama melihat adanya jembatan Yang berbentuk seperti ketupat Namun sekarang pemirsa bisa dilihat Ini seperti menyerupai kerang Nah sekarang tinggal kita sebagai warga Yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta ini Untuk menjaganya Selain itu tidak hanya dari segi Estetika keunikan itu sendiri Pastinya dari segi kenyamanan ini Diharapan juga nanti pemerintah Akan mendukung terus pembangunan Untuk jembatan yang ada di beberapa Wilayah titik Ibu Kota DKI Jakarta Pandi Lofi Baik terima kasih Bunga Ayu Atas laporannya langsung dari Koja Jakarta Utara Betul tuh ya harus menjaga kebersihan Jangan sampai karena jembatan mirip kerang Kita makan kerang disitu dibuang sembarangan Apalagi ada kali disitu Yang harus dijaga juga kebersihan Terima kasih